Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Ini buat nenek di rumah, buat kehidupan sehari-hari Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Seumur-umur gue baru sekali ketemu sama yang gituan. Benar-benar. Astagfirullahaladz. RT, lu jalan. Rusuh amat sih lu. Kayak mau ikutan demo. Nah, abang ngapain ngetan di Mari. Ah, adeku sih, Bang? Gue nih, hari ini gue ada kejadian aneh. Tadi nonton gue kamu sama nenek-nenek. Itu nenek hilang begitu aja. Ya, enak, abang. Katanya ahli ibadah. Masa takut ame setan? Udah ngeran ketawa lu. Gue bukan takut. Serem. Sampai aja, Bang. Saya aja nih, Bang. Yang tiap malam keliling kampung. Gak pernah takut ame, ame setan. Uratnya udah putus. Jadi gak pernah takut, Bang. Oh, ngomong banget. Benar lu gak ada takutnya? Yaelah. Emang iya, Bang? Beneran. T. RT. Aduh, aduh wangi bener. Rapi banget. Mau kemana? Mau ketemu cewek? Hmm, Mami kalo ngomong asa ngejeplak aja. Mami gimana sih? Papi itu mau dianterin hodon cari dukun. Buat ngejatohin tuh mertuanya si Rojak yang belagu itu. Kan disuruh Mami juga. Iya, Mami lupa. Iya deh. Boleh. Tapi tetep aja. Kebagusan tuh baju. Timbang, ketemu dukun aja Rapi bener. Ya, jaga imit, Mi. Gimana sih? Yaudah deh, kagak mau deh. Yaudah, berangkat deh. Ayo kita bilang ke sekarang. Ntar kemaleman. Waduh, temen-temen serem banget. Iya, 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 Don. Ayo. Mami. Iya, ah. Papi jalan duluan ya. Iya. Hati-hati. Jangan pelirat-pelirik. Iya, Mami. Don. Titik kaki gue. Jangan sampe cacat. Kalo kagak ganti rugi lho. Tenang, Pak, Mas Yama. Pokoknya pedas kembali seperti semula. Iya, 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 Don. Jangan ngebut ya, Don. Iya, iya. Mami. Papi pergi dulu ya. Waaaah. Aduh, 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 Aduh. Aduh, Aduh. Kurang ajar banget tuh kucing. Bikin gue kaget aja. Aduh. Jadi malu kan gue sama Bang Rojak. Aduh, Aduh, Aduh. Aduh, 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 A Sokep bangetan tuh nenek-nenek. Nenek-nenek kemana nih? Kok dimilang? Ntar lagi mertuanya si Rojak kagak bakalan tuh bisa sombong sama gue. Lagian menantunya yang kaya, dianya yang sombong. Aneh. Apaan ini? Aneh. Hebat banget, Don. Kamu bilang apa? Sakti kan? Iya. Gue belum ngomong aja udah tau. Makanan. Itu yang namanya buku sakti begitu, Pak Indra. Hebat. Lepas banget kasih gue kemarin ya. Mba? Mba? Pak Indra, sering ngomong. Bentak-bentak. Iya. Mba udah tau maksud kedatangan saya? Kamu kan belum ngomong. Mana Mba tau. Aduh, Don. Kau ketawanya begitu banget sih, Don. Gue jadi burung ngeliat. Ya gitu loh, Pak Indra. Burung. Aduh, yaudah, Don. Dengan gue langsung aja deh. Ya udah, Pak. Saya minta supaya menantunya wanita itu, Mba. Jatuh miskin. Jadikan saya gak ada saingan tuh. Jadi orang terkaya di kampung ini. Begitu aja, Mba. Hehehe. Soal itu gampang. Kalau bisa, Mba Dukun. Dipindahin aja ke saya, kakaknya. Biar saya udah mimpi nih, pengen jadi orang kaya. Enak aja lo. Lo mau jadi orang kaya? Gak bisa. Enak aja. Masa ntar gue saingan sama lo? Hehehe. Muka lo itu udah jadi muka orang miskin abadi gitu loh. Hehehe. Lagi pulangan. Nanti kalau lo orang kaya, gue gak bisa nyuruh-nyuruh lagi. Iya kan? Wah, wah, wah. Peda kalau ngomong jangan bawa-bawa muka, Don. Shhh. Bah, mau konsentrasi? Masa agak diri pas, saya gak terima. Shhh. Aduh. 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 Shhh. Aduh. 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 Mantap. Dia mau nyebar duit lagi. Bakal makin kaya deh anak gue. Hehehe. Bang. Jujur dong, Bang. Beneran, Kang. Abang udah dapet tanda. Kalau abang mau. Mau kemana, Jack? Mau nanam sedekah lagi? Iya, Ma. Ya udah. Gue doain deh lo cepat jadi miskin. Makasih, Ma. Hehehe. 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 Mak. Mak gimana sih? Tiga bener ambil Bang Rojak? Mak agak tau. Bang Rojak tuh lagi sedih. Biar aja dia sedih. Biar aja dia sedih. Yang penting gue amel lo tetap jadi senang. Karena bakal kaya. Hehehe. Gimana bisa seneng sih, Ma. Kalau orang mau mati? Hehehe. Jangan ngasel lo. Siapa yang mau mati? Bang Rojak, Ma. Bang Rojak. Dia tuh udah dapet tanda-tandanya. Ngaco lo. Sampai bilang. He. Maut itu adalah rahasia Allah. Tidak semua orang tahu tanda mati itu. Tidak semua orang. Jadi lo jangan ngecilin hati. Laki. Laki ini umurnya panjang tau. Iya, Ma. Gak ngerti ya. Hehehe. Ini anak. Same aja oonnya sama lakinya. Hehehe. Hehehe. Ampun deh. Didoain senang malah sedih. Hehehe. Gimana gak sedih? Orang yang mendoakan saja. Orang munafik. Hehehe. Gue gak kenal sama lo ya. Siapa yang munafik? Hehehe. Orang yang selu bohong. Omongan di mulut sama di hati lain. Mendoakan tambah miskin. Tapi berharap tambah kaget. Hehehe. Semua orang juga begitu. Gak ada yang hidup susah. Emang aja lo. Makin tua, makin susah, makin miskin, makin hina. Tidak apa-apa. Saya hina-hina di depan manusia. Tapi saya mulia di depan apa? Daripada saya mulia di depan manusia. Tapi hina di mata Allah. Tidak apa. Jalan-jalan bersih. Oke. Hehehe. Ini orang benar-benar bikin sebal gue ya. Awas we. Aduh. 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 Ehh. Mami. Ampun. Ampun. Ehh. Gak ada sih si papi jalannya. Abis. Mami jalan aja. Kayak udah mau burung-burung ambil gajian begitu. Tuh mau ke kulkas. Oh iya, maaf. Si Papi semalem pulang jam berantek? Eee, kira-kira tengah malem nih, jam satuan gitu loh. Malem bener? Iya Mi, yang dateng kesono ngantri banget ya. Orang Papi aja nomor 99. Nomor hoki Papi. Pokoknya kita tinggal tunggu aja Mi. Detik-detik kejatuhan rojak. Jadi orang miskin. Biar si Nenek-Nenek itu sih, si Rohaya tuh ga sombong-sombong lagi sama Mami. Mami udah kagak sabar. Ngeliat tuh Nenek-Nenek, mohon-mohon sama kita. Maaf, mohon sama kita. Cokro, jangan raih Isabella. Aduh, bantuin saya begitu ya. Jeng, 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 jeng. Jeng, 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 jeng. Iya Mi, iya. Jeng, 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 jeng. Lalaraaaaah... Oh dan setra... Udin dapet temen Udin, bang medit. Makasih bang. Bener kata abang, ya enggak? Tadi, apaan Udin dapet temen? Iya, temen stres. Ya Allah, sinis amasih. Eh, Mir saya lagi girang, bawa stres. Same aja Hans, odong-odong. Udin yang satu kasta sama ente, same-same orang belangsak alias orang susah. Bin kaum du apa, itu punya pulus miliaran stres. Ujung-ujungnya semaput. Lah ente baru 200 ribu. Udah dapet dipastikan same kayak si Udin yang satu kasta sama ente. Saya asing enggak bakal nih, saya bakal sehat, kuat, enggak bakal semaput. Ya iya, enggak bakal semaput. Cuma langsung digotong. Subhanallah, walhamdulillah. Waduh, waduh, waduh. Kalau ngomong sebarangan, asal jeplak aja. Kalau ngomong pake saringan dong. Saringan juga boleh. Bang Medit Mufakat, kenapa enggak sekalian aja disebutin nama orang yang meninggal gara-gara ketawa? Ya Allah, tim pencari pak teh kalau ngomong asal banget. Ini gede, 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 gede banget nama ente. Ente kenapa sih mau tahu aja urusan aneh? Lagian mana ada. Mana ada orang mati gara-gara ketawa tukang tas. Kenapa enggak? Malaikat Israel itu enggak pernah pandang bulu. Begitu dia lewat, dia lihat ada orang yang lagi ngetahuin orang lain. Dia kesel. Dia cabut tuh nyawa orang itu. Gede, 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 gede. Amin, dikogul ya Allah. Amin. Hei, hei. Medit. Dari doain di melekabur. Hei, mana nih yang bilang katanya ahli sorge. Punya pintu, eh, tuh punya kot di sorge. Hei, mana? Hei. Bang, bang, sini bang. Ya Allah, bang, isian banget sih lu. Aduh, aduh, bang. Aduh, ya Allah, tolong. Gak ada orang banget apa yang bisa dibayangin ketolak. Sama sih kayak gak ada orang. Bang, bang. Polilis. Eh, ya Allah. Bang Bocundi kenapa? Pingsan. Lo kagak lihat tapi. Tadi-tadi kagak sadar-sadar. Aduh, udah minta tolong-odoh tuh nyariin dokter kemana lagi tuh orang. Boleh, boleh saya lihat? Hei, gak, gak usah, gak usah. Jangan, jangan. Jangan, po. Siapa tahu kan saya bisa bikin dia sadar. Kagak usah ntar lo minta upah. Gak mungkin, po. Gak mungkin. Hei, saya bener-bener ikhlas lahir batin. Kita juga kan sama-sama bertetangga. Alah, ikhlas depannya doang. Ayah mah udah apal. Ujung-ujungnya lo minta duit juga sama gue. Oh, po. Gak mungkin lah, po. Gak mungkin apalagi itu. Hei, orang kita juga sama-sama orang susah. Aduh. Aduh. Gue gak tau apa. Kita mah sekarang udah jadi mili... Mili, ada lu maksudnya, po. Bukan, bukan. Bukan. Udah sana gue lagi nungguin Odon tuh nyari dokter. Sana deh, pergi dah. Ya udah, po. Kalau gitu saya pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, bang. Kagak bangun juga. Lu pingin tanah pemolor sih, bang. Aduh. Ini apa artinya gue ngasih? Tapi banyak yang liat. Ini sami aja gue deketin api neraka. Apa artinya sedekah? Ini sedekahnya juga jadi sia-sia ini. Ayo dong bang, buruan. Kita udah nunggu lama nih. Iya, bang. Ini rumah juga beras udah habis nih. Hehehe. 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 Rojak bin rojak. Kalo ente takut kismin, ente gak usah sedekah. Ente apa-apaan. Mainin perasaan komdu apa begini. Bukan. Bukan begitu. Bukan begitu, bang. Hehehe. Bukan begitu, bagaimana? Jelas-jelas. Ente mainin perasaan komdu apa. Ente suruh ngumpul no. Udah pada ngumpul kan? Ente cuman kasih liat pulus doang. Apa lantaran cuman ngasih liat pulus? Terus perutnya ibadah kenyang. Enggak kan? Enggak. Enggak. Lu jangan salah paham begitu bang. Maksud gua juga gua mau ngasih. Cuman gua masih bingung nih. Ala jelas aja bingung. Nanti takut kismin. Ya bener. Mending sama bang Medit. Sedekahnya nyata. Bener tuh. Iya bang. Aduh. 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 Urusannya kenapa jadi aneh nih. Ntar, ntar, ntar. Aneh catat dulu. Bang Medit. Aneh pamit dulu ya. Aduh. Silahkan nih bagi-bagi duluan ya. Aduh. 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 Astaghfirullahaladzim. Itu anak pada ga punya iman apa. Apaan sih? Iman kok dibawa-bawa pen? Justru iman bang yang penting. Kalo geng motor itu beriman. Pasti mikir. Hati-hati. Ga bakal ngebut di kampung. Bener juga lu pen. Lu emang hebat ya. Yang hebat tuh Allah. Bukan e-pen. Ayo bang kerja lagi. Ayo, ayo, ayo. Salatullahaladzim. Ternyata emang rajin beneran. Bukan dibikin-bikin. Waduh. Dia nengok. Ntar kegeeran lagi. Naksir nih ye. Apaan sih? Ga usah mungkir deh bang. Abang suka ya. Kok bisa sih bang? Suka sama yang tomboy. Ya, kalo suka sama yang lembut. Dia mana suka sama cowok betato. Belum tentu bang. Perempuan soleha ga liat lelaki dari penampilan luar. Yang dilihat tuh ahlak. Sotoy lah. Abang bener demen ye. Ape pojamileh. Belum tau sih. Cuman ya sebatas simpati aja. Ya. Kalo bener demen. Kejar bang. Ya. Gagak bisa pen. Lah kenapa? Bang boy kan cowok. Pojamileh kan cewek. Klop kan? Yang ga klop tuh. Kalo pojamileh cowok. Kejarlah bang. Ya tapi pen gimana ngejarnya. Dia kan pake motor. Abang lari. Kapan kena ngej? Oh iye. Hahaha. Tepuk. 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 Waduh. Tepuk bucak kemana sih? Dia gatau kali. Bapaknya pingsan mau meninggal. Dia enak-enakan main. Bikin pusing gua aja lo. Woy. Woy. Kalo lu punya mata, dilihat dong kalo mau nyeberang. Eh. Lu tuh pake mata. Ini di jalan kampung. Seenaknya aja lu ngebut. Wah lu nyari masalah. Kita ajarin aja. Oh tentu. Wah. Kacau lagi lu. Kacau lagi lu. Kacau lagi lu. Ayo kita jelaskan. Lu pada ga punya akhlak lu ya. Lu tau dia orang tua kenapa lu kena ajar. Ajarin dong. Haa lu mau gue ajarin. Tuh. Gue pengen turun dulu lah. Mau diajarin. Tuh. 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 Ui. Mantai. 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 Berani sama laki dong. Hah? Jadah yang mau jadi pahlawan disini. Gue masih semangat ya. Gue masih semangat ya. Ayo berantem sama aku ya. Lu baru diawal. 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 Lu, lu. Sebarangan lu. Dikira gue takut lu. Untung ada gua. Bang. Ya Allah bang. Bangun keini. Kaga ada orang banget tapi sih ya. Aduh. Pat. Pat. Muluan. Iya. Tapi kenapanya? Pinsan lu kemana aja sih? Ah. Lu kagak tau lagi susah apa kita? Pulang-pulang lu. Pahin buah pereman. Ini bang boynya. Orang baik. Dia jadi marbut di musulak kita. Cek. Alah. Kayaknya kagak tau aja. Tujuannya mah beda itu. Hanya yakin pasti bekas rampok itu. Berarti udah bukan rampok lagi dong ya. Kan udah bekas. Udah deh percaya sama Epen. Bapaknya pingsan kenapa ya? Kurang tidur. Astagfirullahaladzim. Cuma gara-gara harta. Ngorbanin nyawa. Tau lu ah. Bang. 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 Ya Allah bang. Bang. Alhamdulillah ya Allah. Bang. Bang. Ayo duduk. Ayo duduk. Duduk sini. Sini bang. Aduh bang. Lu kenapa sih bang? Pakai cara pingsan segalanya dah. Ah. Nyusahin ayah aja. Ayah takut juga nih ah. Bang. Melek. Nah gitu melek ya. Ayo bikinin teh manis anget ya. Bikin danis. Iya iya. Jangan pingsan lagi udah. Tunggu ya. Gak ada yang pegangin ya. Iya siap pegangin. Pegangin. Tapi lu. Si Rojak gak ada tanda-tanda bakalan miskin. Gitu si nenek-nenek. Penampilannya malah tambah headbring aja. Udah kayak mau naik panggung tujuh belasan. Belagu banget. Kagetin aja sih. Maaf pak. Maaf maaf maaf. Baru mobil begitu. Ntar gue beli. Eh tapi mau ngapain nih? Gue kepo ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf bu. Apa benar ini rumahnya Pak Rojak? Iya betul. Tapi Pak Rojaknya lagi pergi. Oh gitu bu. Gak apa-apa kau bu. Saya hanya ingin. Memberikan ini bu. Untuk Pak Rojak. Ini dukun gak beres nih. Si Rojak bukannya tambah miskin. Mana tambah kaya. Itu dapet duit. Gak gak gak. Gue gak terima. Buang apa ini? Dulu Pak Rojak pernah membantu saya. Untuk mendang usaha bu. Dan alhamdulillah. Usaha saya sekarang. Semakin berkembang. Jadi saya mau mengembalikan. Uangnya Pak Rojak. Berikut keuntungannya bu. Oh. Pak Rojak itu orangnya baik bu. Insyaallah. Rejekinya akan mengalir terus. Orang baik seperti Pak Rojak. Pasti bakal dikejar rejeki. Rojak itu memang orangnya baik. Dia selalu mengikuti apa. Pertahunan mertuanya. Dia banyak beramal. Banyak beribadah. Banyak bersedekah. Bersyukur Pak Rojak. Memiliki mertua seperti ibu. Terima kasih ya. Baik bu. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih. Sama-sama bu. Mari bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minum dulu Pak. Ini. 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 Di bibir. Ben. Lu benar-benar hebat ya. Doa lu langsung dikabul sama Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu. Doa apa sih yang lu bacain? Iya, Ben. Kasih tahu doang sama Nyak. Kalian aja besok-besok juga Nyak bisa. Bukan doanya. Tapi jampe-jampe. Tepatnya bisikin maut. Emang lu bisikin apa? Aya cuma bisikin. Beh. Duitnya ada yang ngerampok. Konten deh. Pape bangun. Ngerin duitnya. Dasar lo bocah. Begitu doang Nyak juga bisa. Bener kagak sih ramalan tuh nenek-nenek. Kalau bener percuma dong gue jadi orang kaya. Kalau bakalan mati muda. Si Pape pasti bakalan demen tuh kalau gue mati muda. Pasti dia kawin lagi noh. Ih. Mami. Mami. Mi. Ma-ma. Mami. Oh gawat Mi. Gawat Mi. Gawat Mi. Gawat. Mami. Kok Pape bilang gawat-gawat. Mami tenang-tenang aja sih. Lemes begitu. Ada apa Mi? Pape. Kalau Mami mati muda. Pape mau kawin lagi kagak? Ya. Mami gimana sih. Ngomong apaan sih ah. Ngalur hidup begitu. Mami masih kepikiran. Ngomongan tuh nenek-nenek. Aduh. Mami. Hah. Mamiku yang paling cantik terus Isabella. Hah. Nggak usah dipikirin Mi. Itu bohong. Orang gila kok dipercaya sih ah. Udah-udah-udah. Nggak usah dipikirin ya Mi. Hah. Ini-ini Mi. Ini baru berita penting yang harus Mami tau. Ya. Nih begini. Tadi. Papi itu kan lewat tuh. Teman rumah Rojak. Eh. Papi ngeliat. Si nenek-nenek Rohaya itu nerima duit. Aduh Mi. Kayaknya Rojak itu nggak bakalan bisa jatuh miskin. Orang rezekinya mengalir terus kok. Aduh. Jangan-jangan dukun yang papi datangin itu dukun palsu. Papi ditipu sama dukun itu Mi. Hah. Nggak bisa dibiarin nih. Hah. Harus protes papi ini. Aduh. Mami lagi kagak mikirin tuh. Mami lagi mikirin diri sendiri. Siap-siap buat mati muda. Mami. Masih aja mikirin itu ah. Gimana tuh ah. Udah. 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 Mami udah udah ngotong nang 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 nang. Hehehe. Mami cantik. Enggak. Oh. Oh. Papi kan sayang sama Mami. Ya kan? Hmm. Hmm. Papi. Sore-sore pintunya udah dikunci. Pi. Pim! Pi! Pi! Tiap-siap. Pim! 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 Aleh! Mami! 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 Kok gak ada masalah? Kamu jangan membohong diri kamu sendiri. Jangan takut. Gak apa-apa. Kasian kamu. Hari ini hati kamu lagi gerisah. Dan tidak tentu arah. Betul begitu? Kagak tuh. Sayang sekali. Perempuan secara kamu harus berumur pendek. Kenapa kan sih? Umur kamu sudah dekat. Mulai sekarang, kamu harus merubah sikap kamu. Barangkali dengan demikian, dapat memperpanjang umur kamu. Neneni, siapa ya? Halimah dari Ancol. Tidak. Tidak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Tadi, tadi Mami bilang ada... Ah, gile benar. Gimana sih ngejalaninnya? Tangan kanan, ambil tangan kiri. Tangan kanan gue ngasih... Tangan kiri gue kan pegang tas nih. Ini kan kanan sama kiri kan di tangan deketan. Kalau tangan gue ngasih kan tangan kiri kan ngeliat. Pemahamannya nggak begitu. Semua butuh kajian. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Ibarat buah. Kulitnya dikupas. Dagingnya dimakan. Sebetulan ada lu nih. Gue mau nanya sama lu. Jadi tangan kanan ngasih tangan kiri... ...kagak usah tahu itu maksudnya itu gimana? Soal gampang. Epen juga bisa. Gile. Masa iya gunanya masih Epen? Emang soal gampang. Coba, tangan kanan mana? Apa? Lu mau ngilang? Mau ngilang kan? Hah? Mau ngilang lagi? Kagak nih masih di sini. Seger buger. Ini gue mau klototin lu biar nggak ngilang. Sekarang begini. Apa ya? Coba deh. Tangan kanan lu mana? Nih, tangan kanan gue nih. Nah, tangan kirinya. Ini. Coba, perhatiin dua-duanya. Kanan. Perhatiin. Nih, gue perhatiin nih. Gue perhatiin nih. Gue perhatiin nih. Terus gimana nih? Perhatiin nih. Tuh, kan? Lu ngilang? Tuh, bener-bener. Tidak ngilang. Eh, Mi. Jamilnya di mana? Lu suruh apa dia? Aduh. Lu kenapa sih? Gedek sama gue. Ditanya nggak jawab. Kagak, Ma. Romi lagi sedih. Gara-gara si Rojak bilang, dia tahu kapan mau mati. Ada tandanya gitu? Ya Allah, Romi. Emangnya si Rojak itu wali. Sampai dia tahu umurnya berapa lama lagi. He? Udah, jangan lebay deh. Mana nih? Si Jamila, gue perlu dia. Mana nih ayah tahu. Kok mana ayah tahu? Lu kan poknya. Biar dia kate itu ipar. Tapi lu tuh harus kasih dia peraturan. Kudu keras. Supaya dia itu nggak bikin malu keluarga. Mak. Aduh, Ma. Palingan juga lagi sama temen-temennya. Bentaran gue pulang. Itu kan kate lu. Kalau dia udah ketemu sama temen-temennya. Mana ingat dia pulang. Jadi empok lembek banget sih. Yaudah. Biar gue yang cari dia. Kalau ketemu gue semperk dia. Milih! Milih! Ngaku kaya tapi nyolong. Assalamualaikum, Jeng Ros. Waalaikumsalam. Kebeneran ketemu lu di sini, Rojak. Adik Ape, adik Ape. Ini kok... Ini wajahnya Jeng Ros kok serius amat. Sambil jalan ngomel-ngomel. Ya iyalah gue ngomel. Eh, Rojak dengerin ya. Mertua lu. Si Rohaye. Nyolong kalung gue. Astagfirullahaladzim. Jeng Ros kalau ngomong nih. Kagak boleh sekate-kate. Mak rohaye. Mertua aye. Iya. Masuk ke dalam rumahnya Jeng Ros nyolong. Kagak mungkin. Emang kagak masuk rumah, Rojak. Tapi dia mempergunakan anak gue si Baim. Disuruh ngambil entuk kalungnya gue. Sama aja kan namanya nyolong. Eh, gue kagak mau tau ya Jeng. Pokoknya entuk kalung musti balik ke gue. Kalau engga lu harus ganti rugi. Mari. Ape bener kejadiannya begitu. Betul. Iya kagak percayaan. Amat mah gue. Guru maaf di tangan kiri. Oh emang bener ya. Gak apa-apa ya. Apa boleh muat. Ya emang harus ganti. Sini. Maaf nih tangan kiri nih. Oh. Wah. Poros ngapain tuh. Waduh. Kan Poros orang kaya. Kenapa dia minta duit obang rojak. Wah. Ini pasti ada sesuatu nih. Rejeki ansip soal emang gak kemana. Hahaha. Astaga. Ngapain disini sih. Ini mau ngapain. Mau tuker mukanya mana. Kagak ada sejaranya. Orang tajir. Mulutnya mancung. Si gue gak mau nuker nuker nuker. Masahan sih patahnya sipit. Nanti ngapain. Mencari duit obang. Hendra. Urusan apa mas Hendra. Kenapa gimana sih bang. Poros kan binunya Pak Hendra. Kenapa diminta duit obang rojak. Hah. Hah. Pasti ada apa-apanya nih. Cerdas. Hahaha. Baru tumben nih. Eh. Orang susi otaknya encer. Kurang. Mane. Lagi dong. Wuuu. Lagi. Satu lagi. Hahaha. Si rojak ternyata. Selingkuh sama Ros. Hahaha. Assalamualaikum Rojak. Hahaha. Emang harus begitu mas. Allah kalung. Gila. Diambil-ambil gak karuan. Kasih tau ame lakinya tuh ya. Ya. Biar dia tau kelakuan bininya kayak apa. Bikin keluarganya aur-auran. Hahaha. Siap bang. Hahaha. Ngomong-ngomong. Gak doang jalannya nih. Hadeh. Tinggal pilih. Mau ane tabok pake ini apa pake kaki? Tuh. Gak semuanya dah. Heheheheh. Heheheh. Mak. Kemana sih? Lama banget. Jangan nanya. Gue bawa kabar jelek buat elu. Udah tau, makanya Robu lagi sedih banget Eh, ini akan lebih sedih lagi Kalau lu denger kabarnya Tadi gue ketemu sama laki lu Dia lagi ngasih duit sama si Ros Hah? Lu kaget kan? Nah, gue curiga Jangan-jangan dia ada main sama si Ros itu Kalau dia ngasih sedekah, gak mungkin kan? Nah, secara jeng Ros itu orang kaya Hah? Dia gak pantas kan? Terima sedekah Mak, Romi cuma takut Romi jadi jande, Mak Eh, ini bukan masalah laki lu mau mati Tapi masalah laki lu selingkuh sama si Ros Lu jangan diam aja omelin dia Mak, Bang Rojak itu udah dapet tanda-tanda kalau dia mau mati Gimana bisa coba Romi ngomelin orang yang udah mau mati? Ih, lu ini ngomong apa sih? Laki lu itu segar bukan? Gak bakal mau mati? Ya Allah, Mak Orang sakit bisa sembuh Orang sehat juga bisa tiba-tiba mati Allahuakbar Romi Dengarin ya neng, dengerin Selamatin rumah tangga elu Jangan biarkan si Rojak diambil sama si Ros Denger gak? Astagfirullah Astagfirullah Mami kemana lagi nih? Kalo udah keluar lupa mah rumah Gak inget pulang Harusnya berpener-pener nih Eh, 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 eh Eh, ada apa loh Don? Ini kejar sama geng motor? Atau, hehehe Nih, mau ini Nyobain sendal gue tebel loh Aku sabar Pak, sabar Jangan emosi mulu Lu ngapasih? Nih, saya dateng awal Mau kasih kabar penting Soal harga diri Pak Hendra Dan juga soal rumah tangga Pak Hendra Harga diri? Sama rumah tangga gue? Eh, Don Apa hubungannya? Ya adalah Ini mau nyelamatkan Iya gak? Kalo gak diselamat ini Rumah tangga Pak Hendra akan hancur Dan juga Pak Hendra akan bisa bercerai mati dengan Poros Eh, eh, eh Eh, eh, eh Don dengerin ya Kenapa dengan mini gue? Hah, ada apa? Eh, ha, ha, sesuatu banget Pak Pokoknya ini gawat bin gawat Udah Lo gak usah banyak ngomong Sekarang ceritain Ada apa dengan mini gue Eh, ceritain dong Ceritain Enak aja Gak liat nih Saya mati-matian Bawa kabar ini Hah, kabar kemari Hah, waduh Hargain dong usaha saya Bilang aja Duit dulu Baru dihargain gitu-gitu Paham Ngomong pake berbelit-belit Sah banget sih Nih, nih, nih Ini Ambil Masih kurang Nih, nih, nih Nih, nih Nih, loh Ceritain sekarang Ayo lengkap Oh, sombong Gak suka segini Tambahin lagi Nih, nih Ini baru Ayo, Don Sekarang lo ceritain Sedetail-detailnya Tentang istri gue Ada apa? Ayo ceritain Siapa? Pak Nih, Pak Ros Ada main dengan Bang Rojak Nah, bisa liat Dia dikasih duit Banyak Jadi bener, Don Istri gue Ros Isabella Ada main sama Rojak Mami Eh, diminum, Boy Makasih, Bang Gak ngopi Gak ngopi? Jadi lo beneran Kak, gak mau jadi satpab di rumah gue Enggak, Bang Gue bayar dulu dah 22 juta Enggak, Bang 25 juta? Enggak juga, Bang Woy Lo on apa gimana sih? Itu udah cakep banget Tertawaran Coba Lo cari tuh Lo bisa kerja di mana Yang bisa kasih lo gaji 25 juta Ya Tapi saya gak butuh duit banyak, Bang Saya butuhnya Rezeki berkat Mudah, Bang Kalau kagak mau Gak usah dipaksin Ya, politis bener Mending Disedekahin aja, Bang Ya, biar dijagain Hartanya sama Allah Ya, contohnya Bang Rojak tuh Banyak dia sedekahnya Semakin banyak sedekah Semakin banyak rezeki dia, kan Mami Mami, dari mana aja sih? Dari warung Hah, bohong Bohong apaan? Pasti Mami habis ketemu sama Rojak Iya kan? Papi ngomong apaan sih? Omongannya gak mutu banget Ah, Mami Tolong jelaskan Gak usah bertele-tele Biar masalah ini gak jadi berat Ya Mami tadi habis ketemu sama Rojak Iya kan? Papi, kalau ngomong tuh jangan ngasal deh Iya, Mama Tadi Mami ketemu Rojak Kenapa ya? Terus Mami dikasih duit Iya kan? Kata siapa? Kata Odon, Mami Odon tadi bilang sama Papi Kalau Mami habis ketemu sama Rojak Terus Mami dikasih duit sama Rojak Mami emang dikasih duit sama Rojak Tapi bukan cuma-cuma Mami dengerin ya Zaman sekarang Mana ada orang mau kasih duit secara cuma-cuma Papi tau nih Itu mungkin triknya si Rojak Supaya Mami lengket Sama si Rojak kayak pengki sama kedukan itu Aduh 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 Mami Dengerin ya Pia Mami emang dikasih duit sama si Rojak Buat ganti kalungnya Mami yang dipakai si Rohaye Itu tanda ganti rugi Aduh 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 Jadi Aduh 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 Gurih Tau aja Kalau saya Kerak juga Cuma kasih bumbu Tetap hari Ditendang ke neraka Assalamualaikum Maka juga dong Hehehe Aduh Aku tau lo Terima kasih Aduh 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 Terima kasih telah menonton Nek, nih ada uang buat Nenek nih? Nggak mau Ambil aja nih, ini buat Nenek di rumah, buat kehidupan sehari-hari, ambil nih Nggak mau, bikin orangnya susah Nek, ayah ingin ayah udah tiap hari yang namanya bagi-bagi duit, sedekah-sedekah ke semua orang Biar ini ayah punya harta cepat habis Karena ayah ini pengen cepat jadi orang miskin Ntar, kalau ayah mati di akhirat sana tuh, ayah dihisapnya bisa diwan, bisa cepat masuk sorga Nih, ambil nih, ambil Eh, asal kamu tau, banyak jalan kehidupan horda Kau mana tuh si Nenek? Cepet banget ngilangnya kayak gilat Ampun, Mami baru dipegang begitu aja langsung kaget Ini gara-gara banyak mikiran nih Mami mikirin apa sih, Nih? Eh, cicak tuh ngelamun mikirin langsung jatuh Plok, 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 gitu loh, Mami Itu cicak Seumur-umur gua baru sekali ketemu sama yang gituan Tuhan, Tuhan, Tuhan Tuhan, Tuhan, Tuhan RT, lu jalan Rusuh amat sih lu, kayak mau ikutan demo Nah, abang ngapain ngetan di mari Ada busi, Pak? Gua nih, hari ini gue Ada kejadian aneh Tadi itu tersuruh kamu ama nenek-nenek Itu nenek, hilang begitu aja Ya Allah, abang, kan benya ahli ibadah Masa takut Ani sepan? Udah, menerang ketawa, lu Gue bukan takut Seren Sama aja, Bang Bang, saya aja nih bang, yang tiap malem keliling kampung saya gak pernah takut amin amin setan. Urat saya udah putus jadi gak pernah takut bang. Ngomong banget. Bener lu gak ada takutnya? Ya Allah. Emang iya bang, beneran. Aduh, wangi bener. Rapi banget. Mau kemana? Mau ketemu cewek? Mami kalo ngomong asal ngejeplak aja. Mami gimana sih? Papi itu mau dianterin hondon cari dukun. Buat ngejatuhin tuh mertuanya si Rojak yang belagu itu. Kan disuruh Mami juga. Oh iya, iya Mami lupain deh. Boleh. Tapi tetep aja. Kebagusan tuh baju. Betimbang ketemu dukun aja Rapi bener. Ya jaga image Mi gimana sih? Ya udah deh kagak mama deh. Ya udah belakang deh. Ayo kita bilang ke sekarang. Kita kemaleman. Aduh temen-temen serem banget. Iya, iya Don. Ayo. Mami. Papi jalan duluan ya. Iya. Hei. Tapi. Jangan pelirak-pelirik. Iya Mami. Don. Titip kaki gue. Jangan sampe cacat. Kalo kagak ganti rugi lu. Tenang pok Mas Yama. Pokoknya pedas kembali seperti semula. Hehehe. Hehehe. Iya, iya, iya Don. Jangan ngebut ya Don. Mami. Papi pergi dulu ya. Hehehe. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, Aduh. Aduh, kurang ajar banget tuh kucing. Bikin gua kaget aja. Aduh. Jadi malu kan gua sama bang rojak. Aduh, aduh. 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 Nenek siapa ya? Mau tau aja lu? Mau tau aja? Nenek siapa? Gua RT disini, wajar lu, gua pengen tau. Wah kembangetan tuh Nenek. Gini? 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 Ja Ntar lagi mertuanya si Rojak kagak bakalan tuh bisa sombong sama gue. Lagian, menantunya yang kaya, dianya yang sombong. Aneh. Apaan ini? Sakti kan? Iya. Gue belum mau ngomong aja, udah tau. Iya, makannya. Itu yang mending aku sakti begitu, Pak Hidra. Hebat. Lepas banget gak sih gue kemarin ya? Hehehe. Shhh. 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 Mbak udah tau maksud kedatangan saya. Kamu kan belum ngomong ya? Kamu kan belum ngomong. Mama batau. Hehehe. 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 Jadikan saya gak ada saingan tuh. Jadi orang terkaya di kampung ini. Hehehe. Begitu aja mbak. Hehehe. Soal itu gampang. Hehehe. 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 Masa ntar gue saingan sama lo? Hehehe. Hehehe. Muka lo itu udah jadi muka orang miskin abadi gitu loh. Hehehe. Hehehe. Lagi pulang kan? Nanti kalo lo orang kaya gue gak bisa nyuruh-nyuruh lagi. Iya kan? Wah, wah, wah. Pedak. Kalo ngomong jangan bau-bau muka dong. Shhh. Mbak mau konsentrasi? Masa agak diri pas yang ngerima. Shhh. Aduh. Ihh. Ihh. Gak konsentrasi. Shhh. Aduh. Shhh. Mantap. Dia mau nyebar duit lagi. Bakal makin kaya deh anak gue. Hehehe. Bang. Jujur dong bang. Beneran kang. Abang udah dapet tanda. Kalo abang mau... Nanti, Meriah money all day by making money all day of blessings. Luan ke mana cap? Mau nanam sedekah lagi? Iya mah. Ya udah, gue doain deh lo cepat jadi miskin. Makasih, Mak. Mak, gimana sih? Tiga bener ambil Bang Rojak? Mak agak tau. Bang Rojak tuh lagi sedih. Biar aja dia sedih. Nah, yang penting gue amel lu tetap jadi senang. Karena bakal kaya. Gimana bisa senang sih, Mak kalau orang mau mati? Ih, jangan ngasel lo. Siapa yang mau mati? Bang Rojak, Mak. Bang Rojak. Dia tuh udah dapet tanda-tandanya. Ngaco lo. Siapa yang bilang? Hei, maut itu adalah rahasia Allah. Tidak semua orang tahu tanda mati itu. Tidak semua orang. Jadi lo jangan ngecilin hati. Laki dia tuh umurnya panjang tau. Ih, Mak. Kakak ngerti ya? Hei. Ini anak. Same aja ya oonnya sama lakinya. Hei. Ampun ya. Didoain senang malah sedih. Gimana ngasih? Gimana ngasih? Orang yang mendoakan saja. Orang munafik. Hei. Gue gak kenal sama lo ya. Siapa yang munafik? Hei. Orang yang selalu bohong. Omongan di mulut sama di hati lain. Mendoakan tambah miskin tapi berharap tambah kakin. Hei. Semua orang juga begitu. Gak ada yang hidup susah. Emangnya kayak lo makin tua makin susah makin miskin makin hina. Tidak apa-apa. Saya hina-hina di depan manusia tapi saya mulia di depan Allah. Tidak apa-apa. Daripada saya mulia di depan manusia tapi gini di mata Allah. Gitu kayak mpok. Assalamualaikum. Hei. Ini orang benar-benar bikin sebal gue ya. Awas gue. Aduh. Aduh. Mami. Ampun. Ampun. Aduh. Si papi jalannya. Abis. Mami jalan aja. Kayak udah mau buru-buru ngambil gajian begitu. Gitu. Mau ke kulkas. Iya. Maaf. Si papi semalem pulang jam berantai. Jam. Ya kira-kira tengah malem nih. Jam satuan gitu loh. Malem bener? Iya Mi. Yang dateng kesana ngantri banget ya. Orang papi aja nomor 99. Nomor hoki papi. Terus gimana nih? Pokoknya kita tinggal tunggu aja Mi. Detik-detik kejatuhan Rojak. Dek. Jadi orang miskin. Hahaha. Siar si Nenek-Nenek itu sih. Si Rohaya tuh gak sombong-sombong lagi sama Mami. Hahaha. Mami udah kakak sabar. Ngeliat tuh Nenek-Nenek. Uh mohon-mohon sama kita. Uh. Oh iya. Mohon sama kita. Cokro. Cokro Insamela. Aduh bantuin saya. Ja deg, Uhm. Ja deg, jeng, jeng, jeng. Ja deg, directions. Ja gen, jeng, jeong, jeong. Ja meg. Ja…. Yaanny … Udin dapet temen Udin, Bang Madit, makasih Bang, bener kata abang, ya enggak? Tadi, apaan? Udin dapet temen? Iya, temen stres. Ya Allah, sinis sama sih. Mir, saya lagi girang, bakal stres. Same aja Hans, odong-odong. Udin yang satu kasta sama ente same-same orang belangsak alias orang susah, bin kaum du apa, itu punya pulus miliaran stres. Ujung-ujungnya semaput. Lah ente, baru 200 ribu. Udah dapet dipastikan same kayak si Udin yang satu kasta sama ente. Udin, saya asing obakal nih, saya bakal nih sehat, kuat, nggak bakal semaput. Ya iye, nggak bakal semaput. Cuma langsung digotong. Subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah. Waduh, waduh, waduh. Kalo ngomong sebarangan, asal jeplak aja. Kalo ngomong pake saringan dong. Saringan juga boleh. Bang Mandit Mufakat, kenapa nggak sekalian aja disebutin nama orang yang meninggal gara-gara ketawa. Ya Allah, tim pencari pak teh kalo ngomong asal banget. Gedeak, 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 gedeak banget nama ente. Ente kenapa sih mau tau aja urusan aneh? Lagian mana ada. Mana ada orang mati gari-gari ketawa tukang tas. Kenapa nggak? Malaikat Israel itu nggak pernah pandang bulu. Begitu dia lewat, dia lihat ada orang yang lagi ketawa orang lain. Dia kesel. Dia cabut tuh nyawa orang gitu. Gedeak, gedeak, gedeak. Amin. Dikobul ya Allah. Amin. Dulu. Hei, hei. Mediet. Dari doain di malah kabur. Hei. Mana nih yang bilangnya ahli sorge, punya pintu, eh atau punya kunci sorge. Hei. Mana? Hei. Bang, bang, bang. Sini, bang. Ya Allah, malasian banget sih lu, bang. Aduh, aduh, bang. Aduh. Ya Allah, tolong. Gak ada orang banget dah. Apa yang bisa dibanginkan? Tolong. Sama sih gak ada orang. Bang. Bang. Oh Lelis. Eh, ya Allah. Bang Mucun kenapa? Pingsan. Lu kagak lihat tapi. Tadi tadi kagak sadar-sadar. Aduh. Udah minta tolong-odot tuh nyariin dokter kemana lagi tuh orang. Boleh, boleh saya lihat? Eh, gak, gak usah. Gak, gak usah. Jangan, jangan, jangan. Jangan, po. Siapa tau kan saya bisa bikin dia sadar. Gak, gak usah. Ntar lu minta upah. Gak mungkin, po. Gak mungkin. Hehehe. Saya bener-bener ikhlas lebatin. Kita juga kan sama-sama bertetangga. Eh ya, ikhlas depannya doang. Ayah mah udah apa. Ujung-ujungnya lu minta duit juga sama gue. Po, po. Gak mungkin lah, po. Gak mungkin. Apalagi itu. Hehehe. Orang kita juga sama-sama orang susah. Aduh. Gak, gak tau apa. Kita emang sekarang udah jadi mil. Mil ya, ada lu maksudnya, po. Bukan, bukan. Bukan. Pudah sana gue lagi nungguin Odon tuh nyari dokter. Sana deh, pergi dah. Yaudah, po. Kalau gitu saya pamit. Iya. Sampai-sampai ya, po. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikum. Aduh, bang. Kakak bangun juga. Lu pingin tanah pemolor sih, bang. Aduh. Ini apa artinya gue ngasih. Tapi banyak yang lihat. Ini sama aja gue deketin api neraka. Apa artinya sedekah. Ini sedekahnya juga jadi sia-sia ini. Ayo dong, bang, buruan. Kita udah nunggu lama nih. Iya, bang. Ini buruan juga beras udah habis nih. Rojak bin Rojak. Kalau ente takut kismin, ente gak usah sedek. Ente apa-apaan. Mainin perasaan komdu apa begini. Bukan. Bukan begitu. Bukan begitu, bang. Bukan begitu. Bagaimana? Jelas-jelas. Ente mainin perasaan komdu apa. Ente suruh ngumpul no. Udah pada ngumpul kan. Ente cuma kasih lihat pulus doang. Ape lantaran cuma ngasih lihat pulus. Terus perutnya cuma kenyang. Enggak kan? Enggak kan? Enggak. Enggak. Lu jangan salah paham begitu, bang. Maksud gue juga, gue mau ngasih. Cuma, gue masih bingung nih. Alah, jelas aja bingung. Ente takut kismin. Iya bener. Mending sama bang Medit. Sedikanya nyata. Bener tuh. Iya bang. Waduh, urusannya kenapa jadi aneh nih. Ente, ente, ente. Aneh catat dulu. Bang Medit. Aneh pamit dulu ya. Aduh. Silahkan nih bagi-bagi duluan ya. Yang tua, yang tua, yang tua, yang tua. Yang tua, yang tua, yang tua. Yang tua, yang tua, yang tua. Astagfirullahaladzim. Itu anak pada gak punya iman, Ape. Apaan sih? Iman kok dibawa-bawa, Pen? Justru iman bang, yang penting. Kalau geng motor itu beriman, pasti mikir, hati-hati. Gak bakal ngebut di kampung. Bener juga lu, Pen. Lu emang hebat ya. Yang hebat tuh Allah. Bukan Epen. Ayo bang, kerja lagi. Ayo, ayo, ayo. Iya dong. Salatullah salamu. Ternyata emang rajin beneran. Bukan dibikin-bikin. Waduh, dia nengok. Ah, ntar ke geran lagi. Naksir nih ye. Apaan sih? Gak usah mungkir deh bang. Abang suka ya. Kok bisa sih bang? Suka sama yang tomboy? Ya, kalau suka sama yang lembut, dia mana suka sama cowok betato. Belum tentu bang. Perempuan soleha gak liat lelaki dari penampilan luar. Yang dilihat tuh ahlak. Sotoy lah. Abang bener demen ye. Apepoh jamileh. Belum tau sih. Cuman ya sebatas simpati aja. Kalau bener demen. Kejar bang. Ya, kagak bisa pen. Lah, kenapa? Bang goy kan cowok. Poh jamileh kan cewek. Kelop kan? Yang gak kelop tuh. Kalau Poh jamileh cowok. Kejarlah bang. Ya, tapi pen gimana ngejarnya? Dia kan pakai motor. Abang lari. Kapan kena ngej? Oh, iye. Hahaha. Apepoh jamileh. Waduh, itu bocah kemana sih? Dia gak tau kalau bapaknya pingsan mau meninggal. Ya, enak-enakan main, bikin pusing gue aja lo. Woi, Kalo punya mata, dilihat dong kalo mau nyeberang. Eh, lo tuh pakai mata. Ini di jalan kampung. Seenaknya aja lo ngebut. Wah, lo nyari masalah. Kita ajarin aja! Oh tentu! Lu pada ga punya akhlak lu ya? Lu tau dia orang tua kenapa lu kena ajar? Ajarin dong! Lu mau gua ajarin tuh! Pen turun dulu dah! Dia ajarin! Ayo Pen! Ayo Pen! Ayo Pen! Santang! Santang! Beran ini sama laki dong! Jatuh yang mau jadi pahlawan disini! Pahlawan! Gua masih semangat ya! Gua masih semangat ya! Gua masih semangat ya! Aduh berantem sama keluar aku ya! Lu baru diawal! Lu! Kebarangan lu! Dikira gua takut lu! Untung ada gua! Bang! Ya Allah bang! Bangun gini! Ga ada orang bakat namanya sih ya! Aduh! Pen! Pen! Uluan! Yah! Babi kenapa niak? Pingsan lu kemana aja sih! Ah! Lu kagak tau lagi susah apa kita? Ah! Pulang-pulang lu! Pahin buah pereman! Ini bang boynya! Orang baik! Dia jadi merebut di musulak kita! Alah! Kayanya kagak tau aja! Tujuannya mah beda itu! Hanya yakin pasti bekas rampok itu! Berarti udah bukan rampok lagi dong ya! Kan udah bekas! Udah deh! Percaya sama Epen! Babi pingsan kenapa ya? Kurang tidur! Astagfirullahaladzim! Cuma gara-gara harta ngorbanin nyawa! Tau lu ah! Tau lu ah! 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 Alhamdulillah! Duit gue! Bang! Bang! Ya Allah bang! Bang! Alhamdulillah ya Allah! Bang! Ayo duduk! Ayo duduk! Duduk sini! Bang! Bang! Lu kenapa sih bang? Pakai cara pingsan segalanya dah ah! Nyusahin ayah aja! Ayah takut juga nih ah! Bang! Melek! Gitu melek ya! Ayo bikinin saya manis banget ya! Bikinin manis? Iya iya! Cuma jangan pingsan lagi udah! Tunggu ya! Eh! Gak ada yang pegangin ya! Gak siap! Pegangin! Pegangin! Bapain lu! Si Rojak gak ada tanda-tanda bakalan miskin! Gitu si nenek-nenek! Penampilannya malah tambah headbring aja! Udah kayak mau naik panggung tujuh belasan! Ih! Oh! Belagu banget! Kagetin aja sih! Maaf, maaf, maaf! Eh! Baru mobil begitu! Ntar gua beli! Eh! Tapi gua ngapain nih? Gua kepo ah! Assalamualaikum! Waalaikumsalam Maaf Bu Apa benar ini rumahnya Pak Rojak? Iya betul, tapi Pak Rojaknya lagi pergi Oh gitu Bu Gak apa-apa kau Bu Saya hanya ingin Memberikan ini Bu, untuk Pak Rojak Waduh, waduh Rojak tambah banyak duitnya Gak, 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 gak Nidukun gak beres nih Si Rojak bukannya tambah miskin malah tambah kaya Itu dapet duit Gak, gak, gak Gue gak terima Buang apa ini? Dulu Pak Rojak pernah membantu saya Untuk mendang usaha Bu Dan Alhamdulillah Usaha saya sekarang semakin berkembang Jadi saya mau mengembalikan uangnya Pak Rojak Berikut keuntungannya Bu Oh Pak Rojak itu orangnya baik Bu Insya Allah Rejekinya akan mengalir terus Orang baik seperti Pak Rojak Pasti bakal dikejar rejeki Pak Rojak itu memang orangnya baik Dia selalu mengikuti apa perintah bertuanya? Dia banyak beramal Banyak beribadah Banyak bersedekah Bersyukur Pak Rojak Memiliki mertua seperti ibu Terima kasih ya Baik Bu Ya Kalau begitu saya permisi dulu Terima kasih Sama-sama Bu Mari Bu Assalamualaikum Terima kasih Baik 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 Minum dulu Bang Ini 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 Eh ini ini Eh ini ini Bibir Bibir Eh iya Udah Pen Lu bener-bener hebat ya Doa lu langsung dikabul sama Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau boleh tahu Doa apa sih yang lu bacain Iya Pen Kasih tahu dong emaknya Kalian aja besok-besok juga nyak bisa Bukan doanya Tapi jampe-jampe Tepatnya bisikan maut Emang lu bisikin apa? Ayah cuma bisikin Beh duitnya udah ngerampok Konten deh Pabe bangun Ngerin duitnya Dasar loh bocah Oh gitu doang banyak juga bisa Bener kagak sih ramalan tuh nenek-nenek Kalo bener percuma dong gue jadi orang kaya Kalo bakalan mati muda Si papi pasti bakalan demen tuh kalo gue mati muda Pasti dia kawin lagi noh Ih Mami 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 Oh gawat nih Gawat nih gawat Mami Kok papi bilang gawat-gawat Mami tenang-tenang aja sih Hah Lemes begitu Ada apa ya Mi Papi Kalo Mami mati muda Papi mau kawin lagi kagak? Ya Mami gimana sih Ngomong apaan sih ah Ngalur hidup begitu Hmm Mami masih kepikiran Ngomongan tuh nenek-nenek Aduh Mami Mami Mamiku yang paling cantik terus Isabella Hah Nggak usah dipikirin Mi Itu bohong Orang gila kalo dipercaya sih ah Udah-udah-udah Nggak usah dipikirin ya Mi Hah Ini-ini Mi Ini baru berita penting yang harus Mami tau Ya Nih begini Tadi Papi itu kan lewat tuh Di ban rumah Rojak Eh Papi ngeliat Si nenek-nenek Rohaya itu Nerima duit Aduh Mi Kayaknya Rojak itu nggak bakalan bisa jatuh miskin Orang rezekinya mengalir terus kok Aduh Jangan-jangan Dukun yang papi datangin itu dukun palsu Papi ditipu sama dukun itu Mi Hah Nggak bisa dibiarin nih Hah Harus protes papi nih Au Mami lagi kagak mikirin tuh Mami lagi mikirin diri sendiri Siap-siap buat mati muda Mami Masih aja mikirin itu ah Gimana tuh ah Udah Udah Aduh Mami Udah udah ngotong nang 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 Mami cantik Enggak oh Papi kan sayang sama Mami Ya kan Apa kabar Tengah Eh Papi Sore-sore pintunya udah dikunci Fi Ah Bi 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 Bim! 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 Kamu sepertinya lagi ada masalah. Kagak. Kok gak ada masalah? Kamu jangan membohong diri kamu sendiri. Jangan takut. Gak apa-apa. Kasian kamu. Hari ini hati kamu lagi gerisah. Dan tidak tentu arah. Betul begitu? Kagak tuh. Sayang sekali. Perempuan secati kamu harus berumur pendek. Maksudnya apaan sih? Umur kamu sudah dekat. Mulai sekarang kamu harus merubah sikap kamu. Barangkali dengan demikian dapat memperpanjang umur kamu. Nenek ini siapa ya? Halimah dari Ancol. Belum. Siapa lagi yang diniliki. Baiklah. 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 Mami ada apa? Mami ada apa? Eh Mami ada apa? Ada apa? Ada apa? Setan! Aduh! Si Mami malem-malem teriak setan, setan, setan. Mana ada tuh? Masa ada setan orang gak ada kok? Aduh, tadi Mami bilang ada setan. Ah, gile bener. Gimana sih ngejalaninnya? Tangan kanan sama tangan kiri. Tangan kanan gue ngasih, Tangan kiri gue kan pegang tas nih. Ini kan kanan sama kiri kan di tangan deketan. Kalau tangan gue ngasih kan tangan kiri kan ngeliat. Pemahamannya gak begitu. Semua butuh kajian. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Ibarat buah. Kulitnya dikupas. Laginya dimakan. Kebetulan ada lu nih. Gue mau nanya sama lu. Jadi tangan kanan ngasih, tangan kiri kagak usah tau. Itu maksudnya itu gimana? Soal gampang. Epen juga bisa. Gile. Masa iya gunanya masih epen? Emang soal gampang. Coba, tangan kanan mana? Apa? Lu mau ngilang? Mau ngilang kan? Mau ngilang lagi? Kagak nih masih disini. Seger buger. Ini gue mau pelototin lu biar gak ngilang. Sekarang begini. Apa ya? Coba deh. Tangan kanan lu mana? Nah. Tangan kanan gue nih. Tangan kirinya? Ini. Coba perhatiin dua-duanya. Kanan. Perhatiin. Gue perhatiin nih. Gue perhatiin nih. Terus gimana? Perhatiin nih. Tuh! Lu ngilang? Bener-bener deh. Jamilah! Eh. Mi. Jamilah di mana? Lu suruh apa dia? Aduh. Lu kenapa sih? Gedek sama gue. Ditanya gak jawab. Keagama. Rohmi lagi sedih. Gara-gara si Rojak bilang dia tahu kapan mau mati. Ada tandanya gitu? Ya Allah, Rohmi. Emangnya si Rojak itu wali. Sampai dia tahu umurnya berapa lama lagi. Eh? Udah jangan lebay deh. Mana nih? Si Jamilah. Gue perlu dia. Mana ayah tahu. Kok mana ayah tahu? Lu kan poknya. Biar dia kate itu ipar. Tapi lu tuh harus kasih dia peraturan. Kudu keras. Supaya dia itu gak bikin malu keluarga. Aduh, Ma. Palingan juga lagi sama temen-temennya. Bentaran juga pulang. Itu kan kate lu. Kalau dia udah ketemu sama temen-temannya. Mana ingat dia pulang. Jadi empok lembek banget sih. Ya udah. Biar gue yang cari dia. Kalau ketemu gue semperk dia. Milih! Biar Milih! Ngaku kaya tapi nyolong. Assalamualaikum, Jeng Ros. Waalaikumsalam. Kebeneran ketemu lu di sini, Rojak. Ada apa, ada apa. Ini kok... Ini wajahnya Jeng Ros kok serius amat. Sambil jalan ngomel-ngomel. Ya iyalah gue ngomel. Eh, Rojak dengerin ya. Mertua lu. Si Rohaye. Nyolong kalung gue. Astagfirullahaladzim. Jeng Ros kalau ngomong nih. Kaga boleh sekate-kate. Marohaye. Mertuaaye. Iya. Masuk ke dalam rumahnya Jeng Ros nyolong. Kagak mungkin. Emang kaga masuk rumah Rojak. Tapi dia mempergunakan anak gue si Baim. Disuruh ngambil entuk kalungnya gue. Sama aja kan. Namanya nyolong. Eh, gue kagak mau tau ya, Jeng. Pokoknya entuk kalung mesti balik ke gue. Kalau enggak, lu harus ganti rugi. Mana? Ampe bener kejadiannya begitu. Iya, kagak percayaan amat mah gue. Bro, maaf di tangan kiri. Oh emang bener ya. Enggak apa-rape. Apa boleh muat. Ya emang harus ganti. Sini. Maaf nih tangan kiri nih. Tuh. Gua, gua. Poros ngapain tuh? Waduh. Kan baru seorang kaya. Kenapa dia minta duitnya Bang Rojak? Wah, wah. Ini pasti ada sesuatu nih. Rejeki ansip soal emang gak kemana. Ngapain disini sih? Itu mau ngapain? Mau tuker mu ke mana? Kaga ada sejarinya. Orang tajir mulutnya mancung. Masih gua gak mau nuker nuker nuker. Masahan sipatnya sipit. Nanti ngapain? Menyari duit ke Bang Hendra. Urusan apa Mas Hendra? Gimana sih Bang? Poros kan binunya Pak Hendra. Kenapa dia minta duit apaan Rojak? Pasti ada apa-apanya nih? Cerdas. Baru tumben nih. Orang susah otaknya encer. Kurang. Mane. Lagi dong. Uh. Lagi. Satu lagi. Si Rojak ternyata selingkuh sama Ros. Assalamualaikum Rojak. Emang harus begitu Mas. Allah kalung. Gila diambil-ambil gak karuan. Kasih tau sama lakinya tuh ya. Biar dia tau kelakuan bininya kayak apa. Bikin keluarganya aur-auran. Siap Bang. Gak ngomong-ngomong. Gak doang jalannya nih. Ade. Tinggal pilih. Mau aneh tabok pake ini apa pake kaki? Gak semuanya dah. Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Mak, kemana sih? Lama banget Jangan nanya Gue bawa kabar jelek buat elu Udah tau Makanya roh lu lagi sedih banget Eh, ini akan lebih sedih lagi Kalau lu denger kabarnya Tadi gue ketemu sama laki elu Dia lagi ngasih duit sama si Irros Hah? Lu kaget kan? Gue curiga Jangan-jangan dia ada main sama si Irros itu Kalau dia ngasih sedekah Gak mungkin kan? Secara jeng Ros itu orang kaya Hah? Dia gak pantas kan terima sedekah? Mak, Romy cuma takut Romy jadi jandih, Mak Yeeh, ini bukan masalah laki lu mau mati Tapi masalah laki lu selingkuh sama si Irros Lu jangan diam aja omelin dia Mak, Bang Rojak itu udah dapet tanda-tanda Kalau dia mau mati Gimana bisa coba Romy ngomelin orang yang udah mau mati? Ih, lu ini ngomong apa sih? Laki lu itu segar bugar Gak bakal mau mati Ya Allah, Mak Orang sakit bisa sembuh Orang sehat juga bisa tiba-tiba mati Allahu Akbar Rohmi Dengerin ya, Neng Dengerin Selamatin rumah tangga lu Jangan biarkan si Rojak diambil sama si Ros Denger gak? Gak tau deh, Mak Astagfirullah Mami kemana lagi nih? Kalau udah keluar lupa sama rumah, gak inget pulang Harusnya bener-bener ini Eh, 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 eh Ada apa loh, Don? Ini kejar sama geng motor? Atau Nih, mau ini Nyobain sendal gue tebel loh Oh, sabar Pak, sabar Jangan emosi mulu Ngapasih? Nih, saya dateng kemarin Mau kasih kabar penting Soal harga diri Pak Hendra Dan juga soal rumah tangga Pak Hendra Harga diri Sama rumah tangga gue Eh, Don Apa hubungannya? Ya, ada lah Ini mau nyelamatkan Iya gak? Kalau gak diselamat ini Rumah tangga Pak Hendra akan hancur Dan juga Pak Hendra akan bisa bercerai mati dengan Pak Ros Eh, eh, eh Eh, eh, eh Don, dengerin ya Kenapa dengan bini gue? Hah? Ada apa? Eh, sesuatu banget, Pak Pokoknya ini gawat bin gawat Udah Lo gak usah banyak ngomong Sekarang ceritain Ada apa dengan bini gue? Eh, ceritain, Don, ceritain Enak aja Ya, gak liat nih Saya mati-matian Bawa kabar ini Nah, kabar kemari Hah? Waduh Hargain dong usaha saya Bilang aja Duit dulu Baru dihargain gitu-gitu Paham Ngomong pake berbelit-belit Susah banget sih Nah, nih, nih Ini Ambil Masih kurang Ini, nih, nih Nih, nih Ceritain sekarang Ayo lengkap Oh, sombong Gak suka segini Tambahin lagi Nih, nih Ini baru Ayo, Don Sekarang lo ceritain Sedetail-detailnya tentang istri gue Ada apa? Ayo ceritain Siap, Pak 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 Kok Ross Ada main dengan Bang Rojak Tadi saya lihat Dia dikasih duit Banyak Jadi bener, Don Istri gue Ross Isabella Ada main sama Rojak Mami Diminum, Boy Makasih, Bang Kagak ngopi Kagak ngopi Jadi lo beneran Kagak mau jadi satpam Di rumah gue Enggak, Bang Gue bayar lo dah 22 juta Enggak, Bang 25 juta Enggak juga, Bang Boi Lo on apa gimana sih? Itu udah cakep banget tuh tawaran Coba Lo cari tuh Lo bisa kerja di mana Yang bisa kasih lo gaji 25 juta Ya Tapi saya gak butuh duit banyak, Bang Saya butuhnya Rezeki berkat Udah, Bang Kalau kagak mau Kak lu harus adik pak sen Oke Politis bener Mending Disedekahin aja, Bang Ya Biar dijagain Hartanya sama Allah Ya Contohnya Bang Rojak tuh Banyak deh sedekahnya Semakin banyak sedekah Semakin banyak rejeki dia Mami 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 dari mana aja sih? Dari warung Hah? Bohong Bohong apaan? Pasti Mami habis ketemu sama Rojak Iya kan? Tapi ngomong apaan sih? Omongannya gak mutu banget Mami Tolong jelaskan Gak usah bertele-tele Biar masalah ini gak jadi berat Mami tadi habis ketemu sama Rojak Iya kan? Papi kalau ngomong tuh jangan ngasal deh Iya ya mama Tadi Mami ketemu Rojak Kenapa ya? Terus Mami dikasih duit Iya kan? Kata siapa? Kata Odon Mami Odon tadi bilang sama Papi Kalau Mami habis ketemu sama Rojak Terus Mami dikasih duit sama Rojak Hah? Mami emang dikasih duit sama Rojak Tapi bukan cuma-cuma Hah? Hah? Mami dengerin ya Zaman sekarang mana ada orang mau kasih duit secara cuma-cuma Papi tau nih Itu mungkin triknya si Rojak Supaya Mami lengket sama si Rojak Kayak pengki sama kedukan itu Aduh 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 Mami Dengerin ya Pia Mami emang dikasih duit sama si Rojak Buat ganti kalungnya Mami yang dipakai si Rohayye Itu tanda ganti rugi Jadi Duit itu buat ganti rugi kalung Nah Apaan sih Aduh Apaan sih Aduh Berarti Papi yang rugi dong Mi Buat apaan itu kan kalungnya mau Soalnya Mi Untuk mendapatkan informasi ini Papi nyuruh Odon Terus Odon cerita Terus Odon Papi kasih duit Mi Aduh Aduh Girang bener Waduh Modal mulut Langsung dapet duit Tau aja Pak Ini pintar namanya Kayak yang ditipi-tipi Modal ngoce Dapet duit banyak lagi Bener Tapi jangan lupa Gara-gara ngadu dong Mba Bisa tinggal di neraka paling bawah Jadi kerak dong Kerak Kalau dikasih santan Gurih Tau aja Kalau saya Kerak juga Cuman kasih bumbu Setelah hari Ditenang ke neraka Assalamualaikum Maka juga dong Aku tau lo Saya pernah ke neraka aja Cakep bener tuh Mak kalungnya Hebat kan gue Dapet dari mana tuh Mak Perasaan Rami belum pernah tuh beliin yang kayak begitu Ini tabungan gue Udah gak usah dibahas deh Mendingan dibahas soal mainnya laki lu sama si Iros Lu jangan diem aja Cecar dia Kalau perlu tuh Aduk dia Oh gak Mak Rami kagak mau dosa Rami percaya Bang Rojak kagak begitu Mak kalian salah liat Kok lo selahan gue sih Mak Coba sini liat bentar kalungnya Oh gak Stop 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 Ah Eh acara ngebut lagi Gue jadi kena tipu Itu si dukun sekarang kabur dari rumahnya Waduh Kok masih salah aja disalahin Kan cuman nganter Pak Endra Kalau udah apa-apa saya mau tau jawab Begitu masa juga marah Bodoh amat Mendingan sekarang lo Pergil ya Pergil Eh 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 Apa-apaan sih Don Enak aja kalau ngomong seluruh pulang seluruh pulang Komisinya mana Apa ya Komisi Gak ada komisi-komisian Eh Mendingan lo sekarang cepet pergi ya Sebelum gue Muka Ah Kan gue dapat komisi Oke Hehehe Udah sama surpass Suruh Diesel Enak aja minta komisi Dasar odol matrek Aduh bagian dikunci lagi Aduh 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 mami Mami. 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 Mami kemana? Mami. Mami. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Ini Mami. Apa sih? Kenapa? Mami. Ini Mami. Apa sih? Aduh. Aduh Mami. Lagian Mami ngapain sih pake pasker begitu takut-takutin aja. Apa sih? Mami. Tadi Mami. Mami kan di luar tuh tiba-tiba ada keserbatan bayangan. PUSS! Gitu loh Mami. Mami. Itu kan tadanya. Tadi ikutin papi. Aduh! 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 Aduh, Abang. Jangan sedih terus dong, Bang. Kalo Abang sedihkan, Romi juga jadi ikut sedih. Tadi gua ketemu Bang Umar. Dia mau ngajak lu ke akhirat? Apa dia mau jahatin lu? Gua parah. Bagaimana dia? Kagak lah, Ma. Bang Umar itu kan agak pernah dia menyakiti orang. Gue sering disakiti sama dia. Apa gue ini bukan orang? Tau lah, Ma. Emang tadi Bang Umar bilang apa sih, Bang? Bang Umar bilang, KTU sedekah yang gue lakuin selama ini tuh salah. Dan kesannya itu ria. Dia bilang begitu. Ihh. Tau banget tuh orang ya. Kayak yang dia itu suka sedekah aja. Salah gimana maksudnya sih, Bang? Untuk dia tuh yang gue juga gak ngerti. Gue kan ngelakuinnya. Perasaan gue kan gak ria. Malah kan gue kepengen miskin. Kalian sih, Abang. Kayak yang miskin aja ngomong sama semua orang. Mungkin itu maksudnya ria, Bang. Ihh. Itu dia kali ini. Nih. Ma. Hehh. Mami. Mami paling cantik. Udah dong. Mami gak usah pikirin lagi. Nenek tua itu pasti udah gak waras. Jadi Mami gak usah terpengaruh. Dengar ya, Mia. Hidup dan matinya manusia itu. Hanya Tuhan yang menentukan. Tau kagak si Pi. Untuk nenek-nenek siapa? Maksud Mami? Dia itu hal ini. Dari Ancol. Ha? Si manis jembatan Ancol gitu maksud Mami? Enggak, 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 Enggak. Enggak, Mi. Papi gak percaya. Mungkin itu cuma kebetulan aja kali, Mi. Kalo Papi mah gak percaya sama cerita-cerita legenda kayak begitu. Udah deh, Mi. Jangan serius-serius amat gitu loh, Mi. Ya? Mami. Aduh, Papi. Papi apaan dia ini? Mami. Mami mau Papi anterin ke rumah sakit. Mami tuh lagi sakit. Mami kagak sakit? Eh, eh. Mami sakit nih. Tuh kan, tuh kan. Anget-anget gitu kan. Udah, udah, udah. Pokoknya ikutin apa kata Papi ya. Kita ke rumah sakit. Ih, Papi mah bawel banget ih. Orang gak sakit disuruh ke rumah sakit. Ayo Mami naik. Nih api. Bentar abis dari rumah sakit ke mall ya. Iya beres. Pegangin, pegangin. Ayo. Nah. Tunggu cuman mimpi. Hah? Ambil keringatanku ya. Aduh. Gerak banget. Hah. Nih. Nih. Mami. Ayo. Ayo. Nih. Ayo. Ayo. Nih. 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 Harus dibawa ke Panti. Ayo Nih. Ayo Nih. Ayo. Ayo. Ih gak boleh. Susah bener. Lah. Ih. Eh. Pak Retek. Ih. Itu kan nenek-nene yang peramal itu. Mau dibawa kemana Pak Retek? Nih. Mau bawa ke Panti Asuhan. Bah. Gak boleh dia berkeliaran di kampung. Ayo. 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 Ayo Nih. Ayo. 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 Mami. Ada apaan? Ada apaan? Lame-lame gini. Tuh. Tuh. Ih. Ternyata nenek-nenek itu bukan peramal tapi. Tuh. Mau dibawa Pak Retek ke Panti. Ih. Rada-rada. Rada hilang sini. Ih. Ya ampun. Bukan peramal. Oh. Bukan peramal. Jadi. Mami dikerjain sama nenek-nenek itu? Iya. Mami. Mas Isabella dikerjain sama nenek-nenek itu. Ah. Mau tidur di luar. Papi. Eh. Eh. Jangan lupa tutup pintu. Eh. Eh. Badan yang kecil. Tapi tulang semua tuh. Semalam gue digangguin sama hantu gentayangan di rumah ini. Sampai gue pingsan tau gak lu? Ah. 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 Disimpul. Bang Esp 본! Eva! Ah. Mami udah selesai nonton TV-nya. Jika yang datang sendiri, jangan pernah ingkar janji. Dijamin hidup selanjutnya. Mencari rejuai, berusaha sambil lari. Tersebutlah, tanpun sendiri. Mencari rejuai, berusaha sambil lari. Mencari rejuai, berusaha sambil lari. Tersebutlah, tanpun sendiri. Tersebutlah, tanpun sendiri. Tersebutlah, tanpun sendiri.